Intro Akhwati fila rahimani wa rahimakunallah Kita masuk ya nasta'inu billah dalam pembelajaran surah al-mulk Yang ada al-quran di depan dibuka sehingga kita bisa mentadaburi ayat per ayatnya Dan setiap kali kita baca surah al-mulk maka kita memahami apa yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim Dengan memohon pertolongan kepada Allah Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah al-mulk Dan surah al-mulk ini ada di juz 29 Dan jumlah ayatnya ada 30 ayat Jumlah yang sangat sedikit Dan surah al-mulk diawali dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Baik akhwati fila Sedikit saya akan membahas tentang banyaknya hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan surah al-mulk Ada yang menyebutkan surah al-mulk itu adalah surah yang bisa menyelamatkan bagi pembacanya dari adab kubur Ada pula yang mengatakan bahwasannya hadis yang tertara adalah do'if Ada yang mengatakan hadis yang tertara adalah hasan Derajatnya sudah hasan Ada yang mengatakan ya tidak boleh kita mengamalkan setiap malam Tapi kita harus meyakini bahwasannya surah al-mulk ini adalah surah yang bisa mencegah dari adab kubur Kembali ke hadis yang telah diriwayatkan oleh sahabi Ibn Mas'ud radiyallahu an Jadi ini hadisnya adalah hadis hasan Ketika Rasulullah s.a.w. mengatakan Surah Tabarak Surah Tabarak adalah surah yang bisa mencegah siapapun yang membacanya Yang mentadaburinya Yang mengamalkannya dari adab kubur Dan kita harus bisa memahami ya akhwat Bukan hanya dibaca Tapi yang namanya Al-Quran itu punya hak Yang harus kita beri Di antaranya adalah dibaca dengan tartil Ditadaburi Dihafalkan jika mampu Dan diamalkan Maka barang siapa yang sudah bisa membaca Mengamalkan mentadaburi Serta menghafal surah al-mulk Maka Allah s.w.t Akan menjauhkan Bagi pembaca surah al-mulk ini adab dari kubur Ini derajatnya hadisnya hasan Dan ada pula yang di dalam riwayat lain Ada yang mendhaifkan ya Hadis yang telah ada ya terbaran di masyarakat Sesungguhnya Barang siapa yang membaca setiap hari Surah al-mulk maka begini Begini-begini ya Menyebutkan banyak sekali fadilah Maka disini dikatakan oleh Syekh al-Qurtubi ya Bahwasannya hadis-hadis yang demikian Itu adalah hadis-hadis yang daif Ya didaifkan oleh Syekh al-Bani Rahimahullah Dalam daif jami'a ul-saghir Jadi apa yang harus kita lakukan Yang harus kita lakukan Mempercayai Bahwasannya Surah al-mulk ini memiliki keutamaan Bisa mencegah seseorang Dari yang namanya adab kubur Tapi belum ada hadis-hadis sahih Yang menyatakan Hadis sahih Yang menyatakan bahwasannya Hendaklah setiap orang Setiap hari dawam Setiap hari dawam Membaca surah al-mulk Jadi apa yang harus kita lakukan Sekali lagi Mempelajari surah al-mulk Membacanya Menamalkannya Menghafalnya Tapi jangan sampai ketika kita Sehari saja tidak baca Kemudian kita rasanya itu Seperti ada yang Berdosa ya Karena tidak ada Satupun dari hadis Yang sahih Menyebutkan bahwasannya Surah al-mulk itu harus dibaca Setiap Setiap hari Wallahu ta'ala A'lam Biswab Baik Qalallahu ta'ala Tabaruk Alladhi biyadihi Al-mulk Tabarak Kalimat Tabarak Kata tabarak Itu bermakna Ta'azama Atau yang maha Agung Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Zat Yang maha Agung Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan Kebarakahan Ya Tabarak Allah Zat yang memberikan Kebarakahan Dan kalau kita berbicara Masalah Al-barakah Para ulama mengartikan Al-barakah Adalah Semakin Allah Tambah Kebaikannya Subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala Zat Yang maha memberikan Kebaikan bagi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Zat Yang Sempurna Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Khalid Yang memiliki Sifat Keagungan Dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada makhluknya Adalah Kebaikan Yang sangat Sangat Banyak Subhanallah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Disebut-sebut Sebagai Wahibul barakah Memberi keberkahan Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan dirinya Adalah Wahibul barakah Memberi keberkahan Artinya Kita Meminta Kebarakahan itu Hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita meminta Kebarakahan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebab-sebab Yang diperbolehkan Di dalam Al-Quran Dan Al-Sunnah Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Memberitahukan kepada kita Akhwati Di dalam Al-Quran Bahwa ada yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan keberkahan Dalam Sebuah hal Maka kita ikuti Dan kita pinta kepada Allah Tapi kalau Allah tidak mengabarkan Rasulullah s.a.w. tidak mengabarkan Bahwasannya Sesuatu tersebut Membawa hal yang barakah Maka kita tidak perlu mengikuti Karena sudah jelas Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Infokan kepada kita Itu adalah benar Dan Allah tidak menyalahi Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Firman kan Biadihil mulk Wahuwa ala kulli shay'in qadir Allah azza wa jalla Yang telah Memberikan keberkahan Zat yang maha agung Yang menguasai segala Kerajaan Baik kerajaan Yang ada di bumi Maupun kerajaan Yang ada di langit Biadihil mulk Yu'izzu may yashak Wa yudhillu may yashak Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang telah Memuliakan siapa saja yang Allah kehendaki Dan siapa saja yang Allah rendahkan Di dunia ini Yuhyi wa yumit Allah yang menghidupkan Allah yang mematikan Wa yugni wa yufkir Allah yang mengkayakan Allah yang memfakirkan seseorang Wa yu'ti wa yumna Atau wa yu'ti wa yamna Allah azza wa jalla Yang maha memberi Allah subhanahu wa ta'ala Yang menahan Itu semuanya adalah Kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala Wa huwa ala kulli syai'in qadir Karena Allah subhanahu wa ta'ala Adalah dhat yang maha kuasa Atas segala yang ada Baik di muka bumi Maupun yang ada di langit Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan di ayat yang kedua Alladhi khalaqal mawta wal hayata Liya beluwakum Ayyukum ahsanu amala Subhanallah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Akhwati fillah Menghidupkan seorang hamba Mematikan seorang hamba Tidaklah Allah mematikan Dan menghidupkan seorang hamba Kecuali tujuan yang utama adalah Untuk menguji diantara kita Siapa yang lebih baik amalannya Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah yang akan menilai Siapa diantara kita yang paling terbaik Ibadahnya Siapa diantara kita yang paling terbaik Amalannya Kita perhatikan disini Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Ahsanu amala Yang paling baik amalannya Bukan Aksaru amala Bukan yang paling banyak amalnya Dan para ulama menyebutkan Teman-teman Bahwasannya Makna Ahsanu amala Ada yang mengatakan Makna ahsanu amala Adalah orang yang Dia Mengerjakan di dalam kehidupannya Mengerjakan sesuatu Ibadah Ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ini penafsiran Fudail bin Iyad Fudail bin Iyad Menafsirkan bahwasannya Ahsanu amala Adalah Akhlasuhu Wa aswabuhu Adalah seorang hamba Ketika di dunia Dia beribadah Benar-benar Mengharapkan Wajah Allah Akhlasuh Benar-benar Ikhlas Tidak menginginkan Iming-iming Selain Dia menginginkan Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Dan ia pun Beribadah Sesuai dengan Apa yang dianjurkan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa aswabuh Ya Jadi bukan hanya Ibadah ikut-ikutan Bukan Tapi baru disebut Sebagai ahsanu amala Orlang yang terbaik Amalannya Kalau memenuhi Dua syarat Syarat yang pertama Adalah Mengharapkan Wajah Allah Syarat yang kedua Adalah Mengikuti Apa yang telah Dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Dan ini yang disebut Dengan Ahsanu amala Ya Yang dikatakan oleh Fudail bin Aiyad Dan ada juga Ulama tafsir Ya Seorang ulama Yang mengatakan Bahwasannya yang dimaksud Dengan Ahsanu amala Ini adalah Orang-orang yang dia Senantiasa Mengingat Kematian Ya Mengingat Kematian Dan Mempersiapkan Kematian Mempersiapkan Kematian Dengan Amalan-amalan Yang Dia Lakukan Dengan Sebaik-baik Amalan Subhanallah Teman-teman Jadi Yang dimaksud Dengan Ahsanu amala Ada orang Ada Dari kalangan Tabi'in Mengatakan Bahwasannya Yang dimaksud Dengan Ahsanu amala Adalah Orang-orang Yang dia Itu Mempersiapkan Di dalam Kehidupannya Dengan Amalan-amalan Untuk Persiapan Bekal Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memanggilnya Dan dia Adalah Orang Yang Senantiasa Mengingat Kematian Kita Tau Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Mengatakan Ketika Ditanya Ya Rasulullah Siapa Di antara Orang Yang Paling Cerdas Maka Rasulullah Sallallahu Mengatakan Aksaruhum Lilmawti Zikran Wa Ahsanuhum Lima Ba'dahu Isti'adadan Ula'ika Al-Aqiyas Kata Rasulullah Sallallahu Yang Paling Banyak Mengingat Kematian Itu Adalah Orang Yang Cerdas Bukan Hanya Mengingat Kematian Tapi Tidak Beramal Dia Pun Beramal Mempersiapkan Diri Untuk Menghadapi Kematian Tersebut Untuk Menghadapi Negeri Akhirah Dan Dia Ketika Beramal Dia Pun Semaksimal Mungkin Amalannya Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baru Kemudian Disebut Dengan Ahsan Wa Amala Nah Teman-teman Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Saja Yang Di Dunia Kalau Ada Ujian Ujian Misalnya Ada Ujian Dimanapun Teman-teman Berada Biasanya Kalau Kita Sudah Tahu Jadwal Ujian Satu Bulan Lagi Misalnya Atau Ada Nanti Ada Jadwal Ujian Maka Saya Yakin Orang Atau Mahasiswi Yang Ingin Mendapatkan Nilai Terbaik Dia Akan Berjuang Tidak Bermalas-malasan Dia Akan Berjuang Belajar Di Siang Hari Berdoa Di Malam Hari Dua Dua Kepada Allah Meminta Kepada Allah Agar Dimudahkan Untuk Ujiannya Dan Dia Meninggalkan Tidurnya Benar-benar Belajar Mempersiapkan Agar Mendapatkan Hasil Yang Baik Itu Kalau Ujian Di Dunia Saja Dia Mempersiapkan Dengan Baik Bagaimana Kehidupan Kita Itu Setiap Hari Adalah Ujian Bagaimana Dengan Kehidupan Dimana Allah Subhanahu Ta'ala Telah Mentakdirkan Seluruh Kehidupan Kita Itu Adalah Ujian Ujian Dari Ujian Satu Ke Ujian Yang Lainnya Berpindah Dari Satu Ujian Ke Ujian Berikutnya Dan Jangan Kira Teman-teman Ujian Itu Adalah Pada Hal-hal Yang Tidak Kita Sukai Saja Terkadang Sebuah Ni'mat Itu Juga Adalah Ujian Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Apa Yang Allah Subhanahu Wata'ala Telah Berikan Di Dalam Kehidupan Kita Semuanya Adalah Ujian Dan Nanti Hasilnya Akan Kita Lihat Bersama Manakala Allah Telah Mewafatkan Kita Hasilnya Akan Kita Lihat Bersama Di Buku Catatan Amal Kita Masing-masing Di Akhirat Dan Kalau Sudah Menerima Rapat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Tidak Ada Lagi Yang Namanya Remidi Karena Kita Berada Sudah Di Alam Akhirah Sudah Tidak Boleh Lagi Kembali Untuk Kedunia Melakukan Sebuah Amal Salih Kalau Di Dunia Teman-teman Ketika Ada Ujian Misalnya Kemudian Ujiannya Tidak Bagus Hasilnya Diberikan Kesempatan Untuk Remidi Tapi Nanti Di Akhirat Tidak Ada Yang Namanya Remidi Maka Saya Nasihatkan Diri Saya Dan Akhwati Vilah Yang Dimuliakan Oleh Allah Kita Sadari Dengan Betul Bahwasannya Di Dunia Ini Adalah Ladang Dari Satu Ujian Keujian Berikutnya Jangan Pernah Katakan Bahwasannya Seluruh Kehidupanku Adalah Masalah Terus Satu Masalah Berhenti Sudah Ada Solusinya Pindah Lagi Ke Masalah Lain Dan Itu Akan Teman-teman Temui Dan Itu Akan Kita Temui Sepanjang Kita Masih Hidup Semua Adalah Ujian Allah Akan Berikan Hasilnya Kalau Allah Sudah Mewafatkan Kita Dan Kita Tidak Akan Pernah Tau Ujian Ini Sampai Kapan Mungkin Ujian Ini Sampai Setengah Jam Lagi Mungkin Ujian Ini Akan Berakhir 15 Menit Lagi Mungkin Ujian Ini Akan Berakhir 10 Menit Lagi Allah Wafatkan Kita Kita Tidak Akan Pernah Tau Itu Adalah Rahasia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Hikmah Ketika Allah Tidak Memberitahu Kapan Kematian Agar Kita Senantiasa Waspada Agar Kita Senantiasa Mengingat Ngingat Sampai Kapan Allah Berikan Ujian Ini Agar Orang Orang Yang Berputus Asa Dari Rahmat Allah Kembali Lagi Bersemangat Mengisi Kehidupannya Dengan Sebaik Baik Amalan Karena Dia Paham Sebentar Lagi Ujian Akan Selesai Sebentar Lagi Ujian Akan Selesai Semua Orang Yang Berlomba Dimulai Dari Star Pasti Akan Ada Ujung Finis Kalau Orang Yang Berlomba Dalam Setiap Perlombaan Dia Tahu Ujung Finis Dimana Tapi Kita Yang Hidup Tidak Akan Tahu Ujung Finis Sampai Kapan Subhanallah Maka Persiapkan Diri Kita Masing-masing Untuk Menghadapi Kematian Dengan Persiapan Amalan Yang Terbaik Kita Lakukan Hanya Untuk Mengharapkan Wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Yang Maha Al-Aziz Yang Maha Mulia Yang Maha Perkasa Yang Maha Mengampuni Segala Dosa Hamba Hambanya Yang Dimuliakan Oleh Allah Dan Kita Bisa Ambil Mutiara Hikmah Dari Ayat Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Ahsan Wa Amala Ini Adalah Sebuah Pelajaran Dimana Jika Ada Di Antara Kita Yang Baru Kemarin Berhijrah Jika Ada Di Antara Kita Yang Baru Kemarin Diberikannya Hidayah Maka Tidak Usah Bersedih Hati Tidak Usah Membanding-bandingkan Dengan Kawannya Yang Sudah Lama Mendapatkan Hidayah Tidak Usah Membanding-bandingkan Dengan Kawannya Yang Sejak Lahir Sudah Mengenal Sunnah Dari Kedua Orang Tuan Yang Misalnya Sudah Diajarkan Tidak Usah Kita Membanding-bandingkan Itu Karena Teman-teman Bisa Jadi Orang Yang Baru Mengenal Hidayah Dia Bersemangat Untuk Menjemput Hidayah Tersebut Dia Bersemangat Untuk Melakukan Yang Terbaik Ternyata Itu Adalah Yang Terbaik Dihadapan Allah Kita Bisa Lihat Seorang Sahabi Sa'ad Bin Mu'ad Sa'ad Bin Mu'ad Beliau Hidup Tidak Lama Beliau Hidup Hanya Sekitar 6-7 Tahun Dari Masuk Islam Beliau Dan Mu'ad Sa'ad Bin Mu'ad Beliau Benar-benar Di Masa-masa Beliau Mengenal Islam Beliau Memberikan Yang Terbaik Dengan Amalan Amalan Salihnya Subhanallah Dan Ketika Beliau Meninggal Dunia Apa Yang Dikatakan Rasul Sallam Bergetarlah Arsh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Meninggalnya Sa'ad Bin Mu'ad Subhanallah Lihat Tidak Ada Kata Terlambat Ketika Teman-teman Punya Masa Lalu Dan Kita Semuanya Punya Masa Lalu Maka Jangan Terlalu Sedih Dengan Masa Lalu Kita Lihat Bersyukurlah Dengan Pemberian Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Dan Bangkitlah Untuk Mengamalkan Sebuah Amalan Meraih Ridhu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Amalan Terbaik Kita Perbanyaklah Amalan Amalan Yang Hanya Diketahui Oleh Diri Kita Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Pengen Menjadi Seorang Hamba Yang Terbaik Di Mata Allah Perbanyak Amalan Amalan Rahasia Yang Mengetahui Hanyalah Diri Kita Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perbanyak Mulut Kita Untuk Berdikir Perbanyak Sedakah Kita Dalam Keadaan Secara Ser Dalam Keadaan Secara Sembunyi Sembunyi Perbanyak Kebaikan Kebaikan Kita Hanya Mengharapkan Wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Berdoa Rabbana Taqabbal Minna Ya Allah Terimalah Semua Amal Salih Kita Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kepada Kita Semuanya Semangat Untuk Terus Beramal Salih Dan Tidak Terlalu Bersedih Dengan Masa Lalu Kita Karena Sesungguhnya Kita Semuanya Punya Masa Lalu Dan Masa Lalu Tidak Perlu Untuk Ditangisi Baik Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Di ayat Yang Ketiga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Telah Menciptakan Seba'a Samawat Tujuh Langis Tiba Berlapis Lapis Subhanallah Jadi Allah Yang mengabarkan Kepada kita Bahwasannya Allah Telah Menciptakan Langis Itu Berlapis Lapis Jadi Langit Itu bukan Hanya Satu Lapis Tapi Berlapis Lapis Sebanyak Tujuh Tujuh Langit Berlapis Lapis Dan Kita Tidak Bisa Melihatnya Tidak Bisa Melihatnya Tapi Kita Meyakini Dengan Kabar Yang Telah Dibawa Atau Telah Dikabarkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Langit Itu Bertingkat Tingkat Subhanallah Dan Para Ulama Berbeda Pendapat Dalam Ada Yang Menyebutkan Bahwasannya Di antara Satu Langit Dengan Langit Yang Lainnya Itu Bersambung Di antara Satu Langit Dengan Langit Yang Lainnya Tidak Ada Jedah Satu Langit Pertama Langit Kedua Langit Ketiga Langit Keempat Langit Kelima Langit Keenam Langit Ketujuh Itu Tidak Ada Jedah Dan Pendapat Yang Kedua Menyebutkan Bahwasannya Di antara Satu Langit Dengan Langit Yang Lainnya Itu Ada Jarak Ada Pemisah Dan Ibnu Qasir Beliau Lebih Condong Ke Pendapat Yang Kedua Lebih Condong Ke Pendapat Kedua Yaitu Ada Jeddah Atau Ada Pemisah Wallahu Ta'ala A'lam Bis Soab Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Di ayat Yang Berikutnya Ma Tarafi Kalkir Rahmani Mint Fawud Dan Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekali Kalian Sekali Kali Kamu Itu Tidak Melihat Pada Ciptaan Allah Sesuatu Yang Tidak Seimbam Subhanallah Jadi Semua Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sempurna Ini Yang Harus Kita Yakini Jadi Apa Yang Allah Ciptakan Baik Itu Yang Ada Di Langit Baik Itu Yang Ada Di Bumi Semuanya Allah Telah Ciptakan Sesempurna Sempurnanya Jadi Tidak Ada Celah Sedikit Pun Dari Ciptaan Allah Subhanallah Ketika Kita Melihat Ciptaan Allah Ketika Kita Melihat Langit Maka Kita Akan Dapati Langit Itu Tidak Ada Retak Di Dalam Ketika Kita Lihat Tanaman Itu Adalah Ciptaan Allah Maka Kita Lihat Subhanallah Mengingat Allah Lagi Subhanallah Betapa Sempurnanya Ketika Kita Lihat Manusia Kita Lihat Subhanallah Betapa Sempurnanya Ciptaan Allah Manusia Bisa Tegak Berdiri Subhanallah Ini Adalah Sempurna Dan Allah Subhanallah Yang Menciptakannya Jadi Setiap Kali Kita Melihat Ciptaan Ciptaan Allah Maka Kita Katakan Bahwasannya Allah Yang Telah Menciptakan Semua Makhluknya Baik Ada Yang Berada Di Langit Maupun Berada Di Bumi Dengan Sesempurna Sempurna Ciptaan Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Farji'il Basar Hal Taram Futur Disini Allah Di Dalam Ayat Ini Farji'il Basar Hal Taram Futur Seakan Akan Bertanya Kepada Kita Mengatakan Kepada Kita Coba Kamu Lihat Coba Kamu Lihat Sekali Lagi Adakah Dari Penciptaan Allah Itu Sesuatu Yang Cacat Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Jawabannya Adalah Tidak Ada Sesuatu Yang Cacat Sempurna Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Sesuatu Maka Tidaklah Allah Menciptakan Sesuatu Kecuali Allah Telah Menciptakan Sesuatu Tersebut Dengan Sempurna Dan Tidak Kita Temukan Kecatatan Di Dalamnya Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Di Ayat Yang Keempat Kemudian Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Diminta Untuk Melihat Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Yang Kedua Kalinya Subhanallah Teman-teman Dan Ini Artinya Kita Itu Diminta Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Berjalan Berjalan Melihat Ciptaan Ciptaan Allah Yang Ada Di Muka Bumi Ini Dan Ketika Kita Melihat Ciptaan Allah Yang Pertama Kali Kita Ucapkan Adalah Subhanallah Kalimat Tayyibah Kita Kembalikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Pandanglah Sekali Lagi Penglihatan Lihat Lagi Apa Yang Telah Allah Ciptakan Dan Pasti Kamu Tidak Akan Menemukan Sesuatu Yang Cacat Subhanallah Dan Ini Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Kamu Melihat Ciptaan Allah Maka Penglihatan Yang Kamu Lihat Dalam Keadaan Payah Jadi Subhanallah Kita Lihat Ya Teman Teman Kita Lihat Ciptaan Allah Langit Di atas Itu Di atas Sana Kita Lihat Langit Kalau Kita Lihat Ya Subhanallah Langit Itu Begitu Luas Dan Subhanallah Allah Berikan Warna Warni Ya Kalau Kita Lihat Bukan Hanya Bentuk Langitnya Tapi Ketika Allah Subhanallah Mengganti Warna Langit Ya Dari Misalnya Pergantian Siang Dan Malam Itu Cantik Ketika Senja Semua Allah Ciptakan Subhanallah Jadi Apa yang Allah Ciptakan Dari Ciptaan Ciptaannya Misalnya Langit Begitu Kokohnya Bisa Bisa Menahan Benda Langit Yang Begitu Berat Yang Begitu Besar Disana Ada Matahari Disana Ada Galaksi Galaksi Disana Ada Bintang Bintang Disana Ada Rembulan Subhanallah Dan Langit Yang Kita Lihat Seperti Tidak Ada Tidak Ada Yang Menopang Itu Begitu Kokoh Dan Allah Yang Mengkokohkan Ini Pelajaran Teman-teman Bisa Kita Ajarkan Kepada Anak-anak Kita Subhanallah Kalau Orang Di Luar Sana Hanya Mengajarkan Materi Angkasa Luar Karena Biasanya Anak-anak Itu Sangat Suka Ketika Belajar Benda-benda Langit Karena Saya Lihat Dari Anak Saya Sangat Senang Ketika Melihat Ada Benda-benda Langit Tanya Ini Apa Dan Subhanallah Kita Itu Pelajaran Untuk Kita Menanamkan Iman Kepada Anak-anak Kita Lihat Betapa Besarnya Benda Langit Yang Telah Allah Ciptakan Dan Allah Subhanahu Wata'ala Jadikan Langit Begitu Kokoh Tidak Remuk Tidak Rubuh Tidak Ambruk Dan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Telah Mengokohkan Langit Tersebut Bertambalah Iman Anak-anak Kita Semakin Besar Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Menjelaskan Di Ayat Yang Kelima Lihat Allah Azzawajalla Telah Memberikan Hiasan Di Langit Dunia Jadi Langit Itu Ada Lapisan Lapisannya Dan Yang Terdekat Dengan Kita Adalah Langit Dunia Allah Subhanahu Menghiasi Langit Dunia Ini Dengan Bintang Bintang Subhanallah Dan Benda Langit Bintang Ini Bisa Kita Lihat Walaupun Kalau Kita Lihat Dari Mata Kita Dari Tempat Kita Berdiri Itu Kalau Kita Lihat Malam Hari Hanya Keripan Keripannya Saja Bintang Itu Hanya Keripan Dan Yang Membuat Indah Langit Itu Adanya Bintang Bintang Subhanallah Kalau Kita Malam Hari Ajak Anak Kita Misalnya Kita Sedang Berada Di Alam Terbuka Kemudian Kita Lihat Langit Subhanallah Begitu Luasnya Langit Lihat Ada Bintang Bintang Kerlap Biasanya Anak Anak Kita Spontan Bergembira Subhanallah Bahkan Kalau Ada Anak Nangis Kemudian Sebagian Ulama Saya Pernah Dengar Sebuah Muhadar Katanya Di antara Untuk Mendiamkan Anak Anak Itu Diam Nangisnya Itu Di antara Di antara Cara Yang bisa Kita Lakukan Sebagai Seorang Ibu Adalah Kita Katakan Kepada Anak Kita Lihat Langit Ada Bintang Kerlap Kerlip Maka Anak Kita Akan Berubah Melihat Ke Langit Dan Terdiam Nangis Nangis Tidak 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 Ada Tujuannya Tapi Ternyata Itu Adalah Memiliki Sebuah Tujuan Dimana Ketika Allah Menciptakan Bintang Bintang Dan Allah Ciptakan Bintang Bintang Tersebut Rujum Al-Lish Syaitin Sebagai Pelempar Syaiton Syaiton Yang Berusaha Untuk Mencuri Kabar Langit Jadi Bintang Bintang Allah Ciptakan Itu Untuk Melempar Syaiton Syaiton Yang Mencoba Untuk Mendengar Kabar Langit Jadi Mencuri Kabar Langit Yang Nanti Ketika Mereka Sudah Mendengar Kabar Dari Langit Mereka Biasanya Akan Sampaikan Kepada Kahin Kepada Dukun Dan Sejak Ada Bintang Bintang Itu Allah Ciptakan Sebagai Pelempar Dengan Mengeluarkan Percikan Api Dari Bintang Tersebut Dan Percikan Api Itu Mengenai Syaiton Rujim Maka Subhanallah Banyak Diantara Syaiton Rujim Yang Akhirnya Tidak Mendapatkan Kabar Kabar Langit Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Menyebutkan Di Ayat Yang Selanjutnya Dan Kami Sediakan Bagi Mereka Siksa Neraka Yang Menyalah Jadi Allah Menyediakan Bagi Syaiton Rujim Dengan Siksa Api Neraka Nanti Di Akhirat Dan Keadaan Api Nerak Tersebut Dalam Keadaan Yang Menyalah Kemudian Akhwatif Allah Menyebutkan Di Ayat Yang Keenam Nah Disini Allah Ingin Memberitahukan Kepada Kita Semuanya Bahwasanya Ketika Seseorang Dia Ingkar Kepada Rabnya Ketika Seseorang Dia Tidak Beriman Kepada Rabnya Di Dunia Maka Allah Azzawajalla Akan Menyiapkan Adab Jahannam Wabi Salmasyid Dan Tempat Seburuk Buruk Tempat Kembali Adalah Neraka Jahannam Adab Jahannam Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Kita Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kita Dijaukan Sejauh Jauhnya Dari Yang Namanya Adab Api Neraka Dan Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kita Dimasukkan Kedalam Syurga Yang Luasnya Seluas Angit Dan Bumi Amin Allah Amin Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Di ayat Yang ketujuh Apabila Apabila Mereka Dilemparkan Maksudnya Syaitan Itu dilemparkan Kedalamnya Kedalam Api neraka Mereka mendengar Suara neraka Yang mengerikan Sedang Neraka itu Bergejolak Apinya Dan kita Yakin Meyakini Dengan Si yakin Yakinnya Bahwasannya Neraka Itu tempatnya Api Neraka Ner Berarti Berasal Dari kata Naro Api Berarti Isinya Di neraka Seluruhnya Adalah Api Yang dimasukkan Kedalam Neraka Dia akan Habis Terlumat Oleh Api Tersebut Dan Allah Ciptakan Kembali Dengan Ciptaannya Kemudian Dia Terbakar Lagi Dengan Kobaran Api Terus Adab Tersebut Ia akan Dapatkan Terus Menerus Di dalam Adab Neraka Jahannam Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Kita berlindung Kepada Allah Dari Adab Neraka Jahannam Kemudian Allah Menyebutkan Di ayat Yang Kelapan Lihat Teman-teman Neraka Ketika Ditanya Oleh Allah Dan Ketika Itu Neraka Dalam Dalam Penuh Sesak Dalam Keadaan Marah Al-Ghid Dengan Dalam Keadaan Murka Kedalam Orang-orang Yang dimasukkan Kedalam Api Neraka Dan Penghuni Penghuni Neraka Penjaga Penjaga Neraka Bertanya Kepada Penghuni Neraka Apakah Belum Datang Kepada Kalian Ketika Di Dunia Orang Yang Memberikan Peringatan Bukankah Allah Subhanahu Wata'ala Telah Menurunkan Utusan Utusannya Bukankah Allah Subhanahu Wata'ala Telah Memperingatkan Kalian Di Dunia Dengan Panasnya Api Neraka Tapi Ternyata Orang-orang Yang Telah Diturunkan Utusan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Mengimaninya Dan Dia Mengatakan Kalubala Betul Telah Diturunkan Utusan Utusan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Orang-orang Yahudi Diturunkan Kepada Orang-orang Bani Israel Diturunkan Nabi Musa Alihissalam Kepada Umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alihissalam Diturunkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alihissalam Allah Telah Turunkan Betul Telah Diturunkan Kepada Kami Orang-orang Yang Memberikan Peringatan Tetapi Kami Dulu Mendustakannya Subhanallah Dan mereka Mengatakan Tapi kami Mendustakannya Dan kami Mengatakan Ketika Di dunia Allah Tidak Menurunkan Sesuatu Apapun Dan kamu Sebenarnya Di dalam Kesesatan Yang Besar Jadi Dulu Ketika Di dunia Orang-orang Kafir Orang-orang Yang tidak Beriman Hari ini Kita Lihat Mereka Ketika Diberikan Sebuah Peringatan Ada yang Menasehati Ingatlah Allah Kembalilah Kepada Allah Mereka Menentang Mereka Nyingir Kepada Orang-orang Yang Memberikan Peringatan Memberikan Nasihat Mereka Justru Mengolok-ngolok Orang Yang Menasihatinya Mereka Justru Murka Dan Marah Kepada Orang-orang Yang Berusaha Memberikan Peringatan Amar Ma'ruf Nahimungkar Jadi Ketika Di dunia Mereka Menentang Apa-apa Yang Dibawa Oleh Orang-orang Yang Berusaha Mereka Kelak Nanti Berada Di dalam Api Neraka Karena Mereka Telah Menempuh Jalur Kesesatan Yang Sangat-sangat Besar Taib Akhwati Vilah Yang Dimuliakan Oleh Allah Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Insyaallah Nanti Di ayat Yang Selanjutnya Kita Akan Belajar Kembali Di Ayat Yang Kesebelas Sampai Ayat Yang Ketiga Puluh Di pertemuan Yang Akan Datang Mudah-mudahan Apa Yang Bisa Kita Ambil Hari Ini Bisa Kita Amalkan Dalam Hidupan Sehari-hari Jika Ada Yang Benar Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jika Ada Yang Salah Datangnya Dari Saya Pribadi Kita Ambil Pelan-pelan Dan Kita Amalkan Itu Jauh Lebih Baik Daripada Kita Ambil Banyak Kemudian Kita Lupa Begitu Saja Terima Tidak 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 Tidak